Tadinya gak mau bahas dan neliti soal pinjol-pinjolan ya Soalnya ah gak banyak orang yang di lingkaran sendiri, sirkel sendiri atau keluarga sendiri yang kemudian terjerat pinjol Jadi ya gak usah dibahas dan diteliti gak apa-apa lah ya Ada beberapa klien juga yang kena pinjol, nyeritain tentang pinjol Tapi ya selewat lalu lah, oh cukup tau gitu ya Gak betul-betul punya niatan untuk diseriusin, dibahas Sampai di titik dimana ada beberapa lingkaran keluarga yang ternyata mulai menggunakan pinjol gitu Kalau ternyata reason atau alasannya menggunakan pinjol adalah karena masalah ekonomi atau finansial Darurat, karena betul-betul butuh, kayaknya enggak deh Nah ini di video ini akan dibahas lebih lanjut ya Tapi mau berangkat dulu ke kantor Sampai siap-siap, nanti di kantor dilanjut Baru sampai kantor dan kita coba lanjut lagi ya Kalau alasan daruratnya, kalau alasan pinjem ke pinjolnya adalah darurat Itu gak masuk akal kenapa, karena seringkali orang itu kalau darurat pasti minta tolong ke orang-orang terdekat Jadi gak mungkin, misalkan kedaruratan itu, ini secara psikologis ya Kedaruratan itu pastinya selalu membuat orang akan nge-approach atau ngedekatin orang-orang terdekat Keluarga dan lain-lain, itu beneran darurat ya Nah kalau ini kemudian sampai minjemnya bukan ke orang terdekat, tapi ke orang asing, bahkan di aplikasi Maka secara psikologis yang main pada dirinya adalah bukan kedaruratan Tapi ada rasa penghargaan sama diri yang berlebihan, alias gengsi Jadi minjem ke pinjol itu sebetulnya bukan karena kedaruratan secara ekonomi Tapi karena apa, karena ada gengsi yang ingin dijaga Yang kemudian ya barangkali tadi ya, motifnya balik lagi bukan ekonomi Dan ini juga, ternyata, ini saya belum riset serius ya Tapi dari studi kasus dari beberapa orang terdekat Yang kemudian keluarga sendiri, biasanya hal-hal darurat itu mereka akan datangi Itu ya kita sebagai keluarganya gitu ya Dan tidak mungkin bukan keluarganya Tapi ini di satu sisi, ternyata mereka sedang menyimpan harga diri Makanya purchasing decision atau keputusan pembeliannya pun Bukan karena hal-hal yang berbau kebutuhan Tapi seringkali karena hal-hal yang secondary dan malah kemewahan Balik lagi, urusannya soal harga diri Tapi tentunya ini perlu divalidasi lebih lanjut ya Makanya saya ingin minta tolong teman-teman ya Yang tahu kira-kira alasan orang untuk minjem ke pinjol itu apa ya Sepertinya kalau ke pepet atau darurat Kayaknya nggak mungkin ya Ada opsi yang lebih masuk akal secara psikologis Selain minjem ke pinjol ya Salah satunya adalah ke orang terdekat atau ke keluarga Pengen tahu dong pendapat teman-teman seperti apa Apakah yang saya sampaikan itu cocok atau nggak Plus saya juga sekarang mau mulai berseriusi untuk meneliti Jadi jawaban teman-teman Jadi yang dipertimbangkan di penelitian yang akan saya lakukan ya Tolong drop di kolom komentar pendapatnya Sampai jumpa di video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh